Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimana pun berada kali ini di depan kita ada perkutut mujur dan si perkutut mujur ini kukunya memanjang sehingga kasian sekali sering nyantol-nyantol ke dasar sangkarnya kemudian problem kedua itu hulu ekornya banyak yang rusak karena sempat hampir berbulan-bulan ada dua bulanan lebih mungkin saya taruh di lantai atas jarang diajak interaksi akhirnya ketika saya bawa turun kembali dia cukup geras dan ini langsung akan saya potong saja kukunya karena mengganggu untuk kuku panjang ini apakah adakah turangganya atau enggak saya kurang paham ya mungkin teman-teman yang tahu bisa dibantu di kolom komentar untuk menambah wawasan saya saya khususnya ya dan mungkin teman-teman yang belum tahu mengenai perkutut yang kukunya memanjang ini bisa kita pantau kukunya yang memanjang ini yang sebelah kanan ya teman-teman ini dia nah ini sampai kayak gini nih kukunya kelihatan ya ini kukunya memanjang dan seringkali nyantol dan menyulitkan menyulitkan si mujur ini ketika mau bertengger makanya kasian saya mending saya ini aja ya pendekkan aja ini sekali lagi teman-teman yang tahu apakah kalau kuku memanjang ini memang ada katurangganya atau enggak tolong dibantu di kolom komentar mungkin segini lah saya potong segini oke nah saya harus mana tadi potongnya nah ini dia potongan kukunya next selanjutnya problem yang sering kiras berikutnya sering kiras ini dia ekornya ekornya rusak banyak yang patah jadi ini kita cerabuti sebelum kita mandikan seperti video saya yang sudah lalu kita cabuti bagian yang patah-patah saja nah saya biasanya nyabutinya sebelum dimasukkan ke air ya karena kalau sudah dimasukkan ke air nanti agak sulit karena bulunya saling merapat biasanya kita teliti kita cabuti bulu-bulu yang pada patah itu sebenarnya mau saya ikutkan mandi bareng tiga perkutut saya yang sudah saya ikut kemarin tapi karena ngelabak dan ini bisa kita lihat berdarah kemarin ini berdarahnya keluar darah pas keluar darah akhirnya saya nggak tega kalau langsung mau dimandikan oke ini kita mandikan seperti biasanya saya pakai air lerih oke kita masukkan perakutut mujur nah ini nggak sering ketika banyak yang kayak gini ini tandanya dia eh apa ya kurang kurang bisa ini masih kiras lah ketuk ciri-cirinya yang lain ya jadi salah satu ciri ketika perkutut itu masih benar-benar kiras dan panik panik ketika kita tangkap itu dia melepaskan bulu-bulunya terutama bulu-bulu yang ada di saya itu pada lepas ini memang sistem dia sistem secara aneh cara dia untuk melepaskan diri dari cengkraman baik kita manusia atau mungkin hewan pemangsa oke saya pikir cukup kita langsung taruh di sangkarnya kembali oke dan ini dia dan ini dia bulunya cukup banyak ya ini tadi nyampur bulu ekor dan bulu-bulu yang halus kayak gini bulu-bulu yang memang dilepaskan secara alami oleh si perkutut ini karena karena apa ya sistem pertahanan dia untuk melepaskan diri atau perkutut ini termasuk bulu-bulu yang bulunya mudah lepas jika dia gires jika dia gires oke teman-teman segitu dulu video saya kali ini terima kasih sudah memantau video saya kali ini kita berjumpa di video-video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih